Oke, check check this Oke, kembali lagi di Optimal Xtorial Pada video kali ini kita akan melakukan Mencoba simulasi Oscillating Water Column Atau biasa disingkat OWC Oscillating Water Column Jadi, itu seperti apa sih? Ya, seperti ini nanti Teman-teman bisa cari di Nah, ini contohnya ya Contoh simulasi CFD-nya Bisa cari di Paper Atau pengen tahu Cara kerjanya Ya, nanti disini ada Wave Ada ini, Wave, Ombak Terus disini ada Column, semacam Column Pemisa gitu Terus nanti Disini nanti ada Ombak Terus nanti Air-nya, itu udaranya disini Ya, karena water-nya naik ke atas Ya, nanti udaranya juga ikut ke atas Terus gerakan udaranya itu Dia muterin turbin mini gitu Nah, OWC ini juga Apa, oscillating water column ini Bentuknya bermacam-macam ya Ada yang kayak gini Ya, jadi turbinnya itu Ke atas gitu Kalau ini kan turbinnya horizontal ya Vertical ya Atau ada juga Ada juga yang Yang mana ya Ya, pokoknya itulah Ya Nah, untuk OWC yang akan kita lakukan Simulasinya adalah OWC yang bentuknya seperti ini Ya, jadi OWC-nya seperti ini Jadi nanti disini ada Column ya Ya, disini ada column Ya, nanti saya langsung Tunjukin aja videonya Hasil Nanti hasil dari simulasinya Nah, ini Nah, nanti hasil simulasinya seperti ini ya Jadi nanti ada Column disini Terus nanti kita akan Menggerak-gerakan Si, apa namanya Dinding yang di sebelah kiri ini Supaya dia men-generate Apa namanya Ombak Ya, men-generate ombak Nah, nanti disini Column ini nanti dia akan Berosilasi Naik-turun ya Osilate Dia akan berosilate Naik-turun Naik-turun Ya Sehingga nanti Udaranya itu Ya, udaranya itu Ya, nanti Ini kan yang warna merah Artinya air ya Yang biru ini artinya udara Nanti yang warnanya biru ini Nanti dia akan Kedorong ke atas Kedorong ke bawah Ke atas, ke bawah Ke atas, ke bawah Nah Sehingga Karena dia Kedorong ke atas Ke bawah Ke atas, ke bawah Disini Nah, nanti disini dia Ini profile Kecepatannya Jadi disini nanti Ada kecepatannya Ada kecepatannya Kecepatannya naik Ke atas, turun Atas, turun Nah, nanti Turbin ini Ditaruh di tengah sini Ya, kecil Nanti Turbinnya juga Muternya bolak-balik ya Yang tadinya Searah jarum jam Terus berlawanan Dengan arah jarum jam Nanti Turbinnya itu Ditaruh di tengah sini Nah Simulasi itu Penting disini Untuk mengetahui Kira-kira Dengan profil ombak Seperti Ini Yang disimulasikan Itu nanti Kecepatan yang dihasilkan Di celah sempit ini Yang nanti akan Ditaruh turbin disini Itu berapa sih Nah, disini kita bisa lihat Bahwa kecepatan Anginnya disini Ya, kecepatan udaranya Ya Akibat dia Ini apa Kedorong sama Ombak yang ada di bawah ini Kita lihat Maksimal 1,11 11 meter per second Jadi disini Di celah sempit ini 11 meter per second Nah, ini lumayan lah Cukup untuk Memutar Si turbin Jadi nanti Bolak-balik gitu Ya Nah, nanti kalau kita plot Kita plot Ininya Kecepatannya Ya Ini kecepatan ya Tadi kan maksimal 11 nya Ini kalau bisa dilihat 11 nya Ya Kalau kita ambil sensor Disini Ya Kita ambil sensor Disini Nah, ini disini Ya Nah, ini gak bisa ya Pakai ini Nah, kalau misalkan kita ambil sensor Disini Ya Kita ambil sensor Disini Ya Kita ambil sensor Kecepatan Nah, nanti kalau kita tracking Berdasarkan waktu Dia bakal Seperti ini ya Pertama kali mulai kan Belum ada kecepatannya Ya Contohnya pertama nih Awal-awal nih Gak ada kecepatannya Kecil ya kan Kecil Ya Terus lama-lama dia Bolak-balik gitu Ya Kecil Terus ke bawah dulu dia Turun ke bawah Anginnya ke bawah Terus ini Naik ke atas Terus turun lagi ke bawah Naik ke atas Turun ke bawah Naik ke atas Turun ke bawah lagi Naik ke atas Ya Kalau minus Kecepatan minus itu artinya ke bawah gitu Kalau kecepatannya plus itu artinya Dia itu ke atas Ya, seperti itu Jadi dia ke bawah Ke atas Ke bawah ke atas Dan ini nanti Ada satu titik Dia itu steady Steady itu artinya sama Polanya itu gak ada yang Berubah gitu Gini terus gitu Oke Nah, nanti kita pengen coba Simulasi seperti ini Ya, dia bergerak Dindingnya Dan nanti Gerakannya itu ya Kita pengen simulasi 100 detik ya Kira-kira Ya, kira-kira nanti Seperti apa gitu Ya, simulasinya Jadi, seperti itu Ini jangan 100 detik 80 aja ya 80 detik mungkin Lalu lama Ini kan buat contoh aja Oke Jadi, simulasi kita Seperti itu Kita langsung masuk ke Tahap pertama Ya, jadi Tahap pertama Adalah Kita membuat Geometrinya Ya, menggambar dulu Desainnya Seperti apa Ya, jadi Karena kita mau simulasi CFD Yang kita gambar adalah Volume Fluidanya gitu ya Oke, langsung aja Buka ANSYS Workbench Ya Pakai yang 2020 R2 Boleh 2021 R1 Boleh juga Teman-teman yang mau download ANSYS Student Secara gratis Mau mempraktikan Video ini secara gratis Silahkan Download ya Di Di Google ya ANSYS Student Gitu aja Ya Oke Sudah Kita save dulu Jadi save dulu Kita bikin Di AS2 ya Misalkan Namanya SD aja Oke Kita bikin Geometri dulu Ya Fleet Flow Fluent Disini Ya Kita masuk ke Geometri Double click Oke Kalau sudah Kita masuk Kita langsung Gambar aja Pencet Di Ini Ini Ya Oke Kita gambar Di sumbu XY Nah Kasus kita Karena kasus kita Dua dimensi ya Maka kita gambar Disini Diklik Di sini Sketch mode Nah kita pilih ini aja Kita kan kasusnya Dua dimensi ya Wah ini kebalik nih Aduh Viewnya Enakan XY gitu Jadi kayak gini Nah Dibikin nyaman Ya Oke Sip Oke Kita bikin Rectangle Ya Disesuaiin Sama Gambar Yang ada disini Oke Oke Kecilin aja Oke Penting kelihatan Oke Kita gambar Sini Oke Disini 10.000 Meter Nah Nanti Teman-teman Gampang Tinggal Ngikutin Yang teman-teman Punya aja Desainnya Ya Kalau teman-teman Punya desain Yang lain Silahkan gambar Dengan bentuk Yang lain Gitu Lalu Terus pilih Ini 34043 Oke Sudah Terus Kita Bikin Ini Ya Oke Skip aja Kita Bikin Garis 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 Line Lain Lain Ya Kayak gini Kira-kira Skip Terus Dimensinya 29986 29986 Nanti Tinggal Ikutin Teman-teman Terserah Gitu Terus Dari Sini Kesini Kira-kira 25703 Terus Apalagi Oh iya Ini ada Lupa Tinggi Dari sini Kesini Ya Kira-kira Aja lah Kira-kira Dari sini Kesini Kira-kira 65 lah 625 Ya 6200 Ya Nah Sudah Itu Kira-kira Aja Oke Kurang tinggi Gak sih Ya 7 Aja Gitu Terus Ini Biarin Aja Disini Sudah lah Kira-kira Kayak Gini Ya Oke Terus Kita Pilih Ini Offset Kita Pilih Offset Ini Dipilih Semua Tahan Terus Offset Berapa 150 Ya Oke Terus Tinggal Sambung-sambungin Aja Sambungin Ini Diputus Ya Diputus Ya Gak apa lah Itu ada Error-error Ini Delete Aja nih Biar gak Merah Delete 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 Oh Gak mau dia Biarin aja deh Oke Kalau udah Ini Di Tengah Ya Di Tengah Kira-kira Berapa Gap nya 200 Berarti Ke kiri 100 Offset Kiri 100 Terus Ke kanan 100 Terus Di Trim 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 Oke Sudah Selesai Semuanya End Sketch Sudah Selesai Escape 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 Ini Delete aja Nah Ini Nanti Inilah Zona Yang Akan Dialirin Fluida Jadi Kalau CFD Kebalik Yang digambar Itu Volume Alirannya Volume Alirannya Oke Udah Jadi Seperti ini Gambarnya Di Save Wah Ini Masih Di Close Nanti Disini Ada Tanda Centang Di Save Oke Kita Masuk Ke Step Berikutnya Oke Tapi Ini Stop Recording Oke Sekarang Kita Di Step Langkah Berikutnya Yaitu Meshing Langsung Saja Kita Meshing Dengan Meshing Default Di Kanan Di Mesh Generate Seperti ini Cuman Meshingnya Disini Masih Terlalu Kasar Tidak Halus Makanya Disini Kita Treatment Supaya Ukurannya Menjadi Jauh Lebih Kecil Disini Kita Pengen Ukurannya 0,2 Jadi Kotak-kotak Ini Kita Pengen Kotak-kotak Mesh Ukurannya Adalah 2 0,2 Atau Setara Dengan 2 cm Seperti ini Jadi Nanti Fungsi Dari Mesh Dari Meshing Adalah Tujuannya Adalah Supaya Untuk Menyimpan Nilai-nilai Nilai-nilai Mekanika Di Mekanika Fluida Contoh Nanti Setiap Sel Disini Satu Sel Ini Itu Dia Nanti Akan Menyimpan Nilai-nilai Satu Warna Entah Velocity Kecepatan Kemudian Tekanan Kemudian Ada Alpha Alpha Itu Volume Fraction Kalau nilainya Satu Itu Artinya Air Kalau nilainya Nol Artinya Udara Nanti Nanti Disini Kira-kira Seperti Ini Jadi Nanti Disini Dia Akan Kesimpan Nilai Alpha Sama Dengan Satu Artinya Disini Air Kalau disini Nilai Alpha Sama Dengan Nol Nol Artinya Udara Full Udara Disini Nilai Alpha Adalah 0,5 Antara Uda Air Dan Udara Nilai Alpha 0,5 Alpha Artinya Volume Fraction Volume Fraction Volume Fraction Volume Volume Yang Dikandung Oleh Suatu Z Dalam Hal Ini Air Atau Udara Disini Pada Suatu Volume Volume Fraction Fraksi Volume Nilainya Antara 0 Sampai 1 1 Menunjukkan Keberadaan Z Itu 0 Menunjukkan Ketiadaan Kalau 0,5 Berarti Menunjukkan Apa Berarti Menunjukkan Di elemen Ini Contohnya Disini Kalau kita Capture Disini Kalau kita Zoom Yang ada Disini Kita Ambil Elemen Kalau kita Lihat Zoom Yang bagian Sini Itu Kayak Gini Di Elemen Ini Dia Kebagian Air Dia Ada Airnya Tapi Ada Bagian Udara Karena Dia Setengah Udaranya Setengah Mengisi Volume Mengisi Setengah Dari Elemen Terus Yang bagian Ini Yang bagian Atasnya Dia juga Setengah Jadi Dalam Satu Elemen Ini Nilai Alfanya Itu 0,5 Kalau Yang Di Bawah Yang Di Bawah Sini Kalau Misalkan Yang Kita Ambil Contoh Ini Ini Full Isinya Isinya Air Maka Nilai Alfanya Di Elemen Ini Adalah Satu Di Cell Sedangkan Alpha Yang Ada Di Atas Bagian Sini Itu Sama Dengan Satu Makanya Teman Teman Kalau Mau Bagus Nilainya Kalau Mau Hasilnya Akurat Sebenernya Sebenernya Tapi Ini Buat Belajar Ini Di Bagian Sini Elemen Itu Harus Jauh Lebih Padat Di Sini Daerah Sini Kira Kira Daerah Di 0,5 Daerah 0,5 Di Sini Pertemuan Di Daerah Sini Itu Harus Jauh Lebih Padat Supaya Jauh Lebih Akurat Tapi Seperti Seperti Ini Cukup Sudah Cukup Tapi Kalau Mau Lebih Bagus Lagi Nanti Tinggal Di Zona Ini Daerah 0,5 Kira-kira Elemen Di 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 Apa Namanya Di Per Halus Lagi Elemen Coba Ini Ada Contohnya Mungkin Disini Nah Ini Contohnya Kayak Simulasi CFD Ini Nah Disini Kita Bisa Lihat Pokoknya Di Bagian Interface Antara Udara Pembatas Daerah Antara Udara Sama Air Itu Meshnya Sangat Tebal Sekali Disini Bisa Dilihat Jadi Meshnya Tidak Beragam Kalau Mau Lebih Akurat Lagi Boleh Kayak Gini Atau Mau Dibikin Sama Juga Gak Apa Uniform Atau Bikin Semua Uniform Juga Gak Apa Oke Jadi Terus Bagian Sini Karena Kita Mau Capture Cukup Akurat Disini Klik Ini Box Select Pilih Ini Pilih Ini Semuanya Insert Sizing Nanti Kepilih 11 Edge Disini Kita 0,1 Nah Supaya Ini Nip Karena Daerah Sini Adalah Daerah Point Of Interest Kita Jadi Kita Elemennya Disini Kita Perhalus Lagi Ukurannya 0,1 Kalau Tadi 0,2 Ukuran Elemen Ukuran Elemen Kalau Di Zoom Jarak Dari Sini 0,2 0,2 Tapi Kalau Daerah Sini Daerah Dari Sini Sini Setengah 0,1 Karena Tadi Disini Kita Sudah Atur Elemen 0,1 Oke Sudah Selesai Tahap Meshing Nah Sekarang Meshing Kita Kita Export Klik Mesh Fluent Input File Kita Export Disini Kita Namain Mesh 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 Terus Kita Save Oke Sudah Selesai Tahap Meshing Sekarang Kita Masuk Ke Tahap Setup Tapi Kita Stop Dulu Recording Oke Sekarang Kita Masuk Ke Tahap Yang Paling Seru Yaitu Tahap Setup Nanti Disini Kita Cukup Banyak Mikir Dibandingkan Tahap Tahap Berikutnya Kalau Tadi Sebelumnya Lebih Ke Harap Skill Menggambar Meshing Dan Sebagainya Lebih Ke Skill Sekarang Kita Tahap Memikir Fisikanya Oke Sekarang Kita Buka Dulu Seharusnya Kita Setup Ke Bawah Kita Ngerjainya Di Workbench Tapi Karena Kita Pengen Pakai UDF Jadi Butuh Compiler Jadi Kita Masuk Ke Program Fluent Bukan Disini Bukan Melalui Workbench Kita Klik Compilernya Jadi Teman-teman Harus Install Nanti Install Aplikasi Microsoft Visual Studio Tinggal Download Aja Di Internet Gratis Kemudian Nanti Setelah Install Bisa Dapat Aplikasi Namanya Cross Tools Comment Prom 4VS 2015 Disini E19 Tinggal Diklik Aja Oke Jadi Nanti Jadi Compilernya Sekarang Teman-teman Langsung Masuk Ke Direktori Ansys Fluent Jadi Ansys Fluent Di Run Disini Oke Tinggal Ikutin Aja Kita Back CD Titik Titik Itu Artinya Buat Back Kemudian Kita Masuk Ke Program Files Terus Ansys Sekarang Kita Ada Di Kita Disini Masuk Fluent Eh Nggak Ada Fluent Kita Lihat Dulu Direktorinya Kita Masuk Ke Ansys Student Sorry Terus Masuk Ke Fluent Versinya Versi 202 Terus Fluent F Fluent Abis Fluent Teman-teman Bisa Mencet Tab Buat Biar Ini Shortcut Otomatis Terus Abis Fluent Ini Ada Apa Di Dalam Oh Kita Masuk Ke NT Bin Terus Masuk Ke WM 64 Terus Kita Lihat Direktorinya Kita Buka Software Fluent Disini Fluent F Fluent Fluent Ini Tinggal Ketik Fluent Nah Ini Teman-teman Sudah Kebuka Software Fluent Nah Kita Disini Dua Dimensi Karena Kasus Kita Dua Dimensi Oh Sorry Ada Yang Lupa Kita Lupa Namain Mesh Nya Namain Mesh Nya Jadi Kita Ubah ke Edge Dulu Disini Klik Salah Satu Klik Terus Ketik Tombol N Di Keyboard N Ini Namain Moving Moving Wall Jadi Ini Nanti Nanti Wall Yang Bergerak Gerak Untuk Men Generate Si Wave Kemudian Yang Ini Ride Karena Ada Di Sebelah Kanan Wall Kemudian Tahan Control Pilih Dua Ini Dua Garis Namanya Bottom Kemudian Yang Ini N Top Kemudian Yang Ini Box Select Kita Pilih Ini Semua Kita Namain Ketik N Column Oke Kalau Sudah Di Update Kalau Sudah Di Update Di Save Lagi Lupa Tadi Kita Lupa Export AS2 Kita Timpa Aja Yang Tadi Biar Ganti Save Lagi Sudah Kalau Sudah Kita Masuk Ke Sini Tadi Flu Yang Tadi Disini Kita Udah Nggak Pakai Flu Workbench Lagi Kita Pengen Kerja Kita Di Mana Working Directory Disini AS2 Tadi Kita Working Directory Jadi Nanti Semua Macem Data Hasil Save Fun Semuanya Ada Disini Semua Terus Klik Select Folder Kemudian Kita Pengen Solver Prosesnya 2 Artinya Ini Nanti Akan Kita Menggunakan 2 Core Punya Prosesor Kita Simulasinya Ringan Tapi Lama Bisa Dibilang Ringan Tapi Lama Jadi 2 Kalau 4 Nanti Malah Kacau Kalau Kebanyakan Core Padahal Mesh Sedikit Kacau Kita Lama Ini Karena Transient Waktunya Sudah Start Langsung Oke Nah Sekarang Kita Masukin Mesh Rate Mesh 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 Yang Sudah Tadi Kita Ini Oke Sudah Masuk Display Display Ini Kelihatan Mesh Nah Kemudian Kita Harus Berpikir Dulu Fisikanya Fenomena Fisiknya Yang ada Disini Oke Fenomena Fisik Apa Yang ada Disini Oke Yang pertama Apa Yang menyebabkan Ketika Aliran Ini Mengalir Aliran Ini Mengalir Air Tetap Ada Di Bawah Apa Yang menyebabkan Air Jatuh Kebawah Pasti Karena Gravitasi Nah Makanya Nanti Disini Kita Mengaktifkan Gravitasi Nanti Kalau kita Nggak Mengaktifkan Gravitasi Nanti Ada Kemungkinan Airnya Mental Kemana Mana Gitu Nggak Jatuh Kebawah Itu Yang Menyebabkan Air Ini Tetap Kebawah Makanya Disini Kita Mengaktifkan Gravitasi Terus Gravitasi Nilainya Kemana Arah Sumbu Y Sumbu Y Atas Bawah F Vertikal Sumbu X Disitu Kiri Kanan Oke Nah Makanya Disini Kita Masukin Gravitasinya 9,81 Gravitasi Bumi Kalau Teman Teman Mau Simulasi Ini Di Mars Mars Nggak Ada Air Misalkan Di Bukan Planet Di Bulan Contohnya Eropa Itu Ada Laut Planet Punya Laut Bukan Planet Bulan Bulannya Satu Jupiter Punya Laut Nah Itu Bisa Nanti Pakai Konstanta Gravitasi Yang Ada Disana Karena Berhubung Kita Di Bumi Konstanta Gravitasinya Minus 9,81 Oke Nah Kemudian Simulasi Kita Adalah Simulasi Yang Sifatnya Transient Transient Karena Kita Mau Simulasinya Bergerak Gerak Hasilnya Itu Selalu Berbeda Nilai-nilai Fisik Ini Selalu Berubah Terhadap Waktu Maka Simulasi Transient Bukan Steady Nah Setelah Itu Fenomena Fisik Apalagi Yang ada Disini Seperti Yang dijelaskan Pada saat Meshing Disini Kita Punya Fenomena Fisik Namanya Multifase Ada Namanya Multifase MF Multifase Dimana Multifase Ini Parameternya Adalah Alpha Volume Fraction Jadi Nanti Kita Punya Dua Fase Yang Dimana Disini Adalah Udara Kemudian Bagian Bawahnya Itu Water Kita Pakai Bahasa Inggris Biar Nggak Kebalik Jadi Di Atas Itu Air Kemudian Yang Di Bawah Ini Water Nah Disini Berarti Kita Harus Mengasukkan Fenomena Multifase Disini Kita Tinggal Aktifkan Fenomena Multifasenya Nah Fenomena Multifase Ini Banyak Sekali Pilihannya Tapi Umumnya Yang Digunakan Itu Dua Ini Volume Of Fluid Atau Mixture Oke Nah Ini Bedanya Apa Volume Of With Sama Mixture Nah Volume Of With Itu Biasanya Digunakan Untuk Kasus Kasus Seperti Ini Untuk Kasus Kasus Seperti Ini Untuk Kasus Kasus Dimana State Nya Itu Kalau Nggak Nol Nya Satu Mas Maksudnya State Nol Satu Itu Apa Ini Seperti Ini Kalau Ini Di Daerah Atas Kalau Tadi Kita Bagi-bagi Menjadi Elemen Elemen Tadi Masing Sel Ini Dia Nilainya Kalau Nggak Nol Satu Contohnya Disini Di bawah Ini Satu Nggak Ada Yang Nilainya 0,6 0,7 Atau 0,5 Apalagi Adanya 0,5 0,5 Cuma Disini Doang Seperti Itu Jadi Volume 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 Of Fluid Itu Digunakan Di bagian Atas Ini Itu Digunakan Untuk Kasus Salah Satu Contoh Kasusnya Adalah Kasus Seperti Ini Dimana Elemen Itu Nanti Di Isinya Kalau Nilainya Itu Kalau Nggak 0 Ya Satu Beda Dengan Yang Namanya Mixture Mixture Itu Kita Gunakan Kalau Misalkan Elemen Setiap Elemen Ketika Kita Nanti Meshing Misalkan Meshing Ada kotak Ruangan Ruangan Di rumah Di sini Rumah Teman-teman Kos Meshing Terus Di sini Di titik ini Ada LPG Bocor Di sini Ada LPG Bocor Nanti Di sini Ada Dua fase Ada fase LPG Gas LPG Sama fase Udara Karena Si Gas LPG Lebih Terdispersi Dibandingkan Dengan Air Kalau Air Kan Tidak Terdispersi Di udara Tidak Menyatu Dengan Udara Dia Terpisah Dia Kelihatan Pisahnya Seperti Apa Interface Itu Kelihatan Tapi Kalau Air Dan Udara Dan LPG Itu Kan Dia Nyaru Menyatu Jadi LPG Menyatu Dengan Udara Udara Menyatu Dengan LPG Maka Setiap Elemen Misalkan Ada Kebocoran Di ruangan Ini Setiap Elemen Nilai Alpha Bervariasi 0 atau 1 Ini Bervariasi 0,6 0,6 Artinya 60% LPG 30% Di Elemen Ini Isinya Udara Terus Nanti Misalkan Daerah Sini Karena Dia Lebih Dekat Dengan LPG LPG Ada Disini Dia Nilai Alpha 0,7 0,7 Artinya Ada 70% LPG 30% Udara Nah Disini Nilai LPG Itu 1 Artinya Disini 100% Gas LPG Nah Yang jauh Kalau yang jauh Misalkan Disini Itu Alpha 0 Karena Disini Gak terpengaruh Dia gak Kena Semburan LPG Jadi Dia Full Murni Udara Seperti Itu Mixture Maka Sebenarnya Mixture Itu Tidak Digunakan Untuk Kasus Ini Tapi Apakah Kita Bisa Melakukan Simulasi Ini Simulasi Kasus Ini Dengan Mixture Jawabannya Bisa Cuman Memang Kasus Ini Lebih Tepat Pake Vove Oke Itu Tadi Pembahasan Perbedaan Antara Vove Ini Dengan Mixture Jadi teman-teman Kalau Vove Itu 0 1 0 Atau 1 Binary Tapi Kalau Ini Antara 0 Sampai 1 Nilainya Bervariasi Kalau Mixture Namanya juga Mixture Dia Membaur Menyatu Nah Tapi Disini Disini Mungkin Saya akan Jelaskan Kenapa Simulasi Kita Sekarang Pakainya Mixture Bukan Pakai Yang Vove Padahal Harusnya Itu Pake Vove Volume Of Width Bukan Harusnya Tapi Idealnya Pake Vove Nah Masalahnya Adalah Di dalam Simulasi Vove Volume Of Width Di metode 0.1 Vove Ini tadi Masalahnya Adalah Di persamaan Vove Itu Dia tidak Menghitung Masing-masing Velocity Dari Dari setiap Elemen Eh Dari setiap Fase Dari setiap Material Yang ada Nah disini kan kita Bisa tau ya Disini ada Udara Ada Sorry Pake bahasa ingin aja Ada air Terus disini ada Ada water Nah Di dalam Vove Kan nanti kan Udara sama air Kan masing-masing Bergerak Masing-masing Bergerak Masing-masing Nanti dia punya Kecepatan Iya gak Nah Tapi di dalam Vove Dia tidak Bisa Menghitung Faktor Kecepatan Pada masing-masing Spesies Dalam Vove Metode Vove Dia itu Menghitung Kecepatan Akumulasinya Jadi Nanti kecepatan Kita gak bisa Membagi Misalkan Kita di dalam Dengan metode Vove Kita gak bisa Membagi Kecepatan air Sama kecepatan water Itu seperti apa Di dalam Vove itu Gak ada misalkan Vair Sama Vwater Itu gak ada Kita gak bisa Membagi ini Yang ada adalah Kecepatan doang Jadi Disini kita punya Dua fase Tapi Kalo pake metode Vove Kita cuman bisa Mengambil Kecepatan Akumulasi Akumulatif dari Dua fase tersebut Jadi cuman Satu kecepatan Doang Yang kita bisa Ambil Sedangkan kita Dalam simulasi Ini Kita ingin Mengambil Kecepatan Air Maupun Kita ingin Mengambil Kecepatan Udaranya Disini kan Di bagian sini Kita pengen Mengambil Kecepatan Udaranya Aja Tanpa air Makanya kita Menggunakan Metode Mixture Kelebihan Metode Mixture Adalah Selain Dia Sorry Kelebihan Metode Mixture Adalah Dia bisa Menghitung Dua Buah Kecepatan Kecepatan Air itu Sendiri Sama Kecepatan Water Jadi Dia bisa Menghitung Vektor Kecepatan Masing-masing Species Eh bukan Species Kecepatan Masing-masing Fasinya Kecepatan Masing-masing Materialnya Baik udara Sama air Sedangkan Kalau di Vov Dia digabung Nah Nanti Data yang Mau kita Ambil Dalam simulasi Ini adalah Kecepatan Udaranya Kecepatan Udaranya Maka Kita disini Tidak pakai Vov Walaupun Ini sebenarnya Kebanyakan Orang pakai Vov Tapi kita Disini Tidak pakai Ini Kita Pakainya Adalah Pakai Mixture Cuma Nanti Efek dari Menggunakan Mixture Adalah Perhitungannya Jauh Lebih Lama Karena Komputer Dituntut Untuk Menghitung Kedua Kecepatan Ini Kalau disini Dia cuma Dituntut Untuk Menghitung Kecepatan Ini Akumulatif Antara Air Sama Satu Kecepatan Sedangkan Disini Dituntut Untuk Menghitung Dua Vektor Kecepatan Sehingga Mixture Relatif Lebih Lama Dibandingkan Dengan Vov Jadi Mending Kita Lama Perhitungannya Tapi kita Bisa Ngambil Kecepatan Udara Yang ada Disini Oke Jadi itu Alasan Kenapa Kita Menggunakan Mixture Disini Oke Kita Tadi Disini Mixture Disini Implicit Body Force Diaktifkan Terus Sharp Karena Kita Tadi Air Sama Udara Sifatnya Terpisah Dia Tidak Terdispersi Aslinya Ini Kan Buat Dispersi Makanya Defaultnya Di mixture Ini Adalah Dispersi Jadi Untuk Fluida Fluida Yang Terdispersi Seperti LPG Dan Udara Tapi Karena Disini Kita Sharp Sharp Itu Artinya Terpisah Tidak Terdispersi Karena Kasus Kita Tidak Terdispersi Makanya Kita Harus Ubah Ke Bagian Atas Sharp Atau Dispersi Sharp Oke Kalau Sudah Kita Langsung Pilih Number Of Eulerian Faces Faces Disini 2 Karena Kita Punya 2 Fase Udara Sama Air Kalau Sudah Di Apply Masuk Ke Face Sebelum Ke Face Kita Masuk Ke Material Dulu Double Click Material Create Edit Kemudian Fluent Database Close Water Liquid Copy Close Close Disini Ada Water Liquid Disini Kita Punya 2 Fase Fase Pertama Kita Namain Air Dimana Materialnya Air Apply Fase Kedua Adalah Water Materialnya Water Liquid Nah Ini Diabaikan Aja Karena Kalau Kita Pake Vove Ini Nggak Bakal Diminta Tapi Nanti Dianggap Padat Jadi Nggak Apa Diameter Kecilnya Jadi Ini Dianggap Padat Jadi Disini Air Terus Disini Water Air Water Oke Kemudian Face Interaction Nah Disini Drak Kan ada Drak Jadi Antar fase Itu Nanti Ada Drak Air Itu kan Punya Air terhadap Udara Kan ada Drak Kemudian Ada Sleep Velocity Kemudian Juga Ada Surface Tension Yang terpenting Misalkan Disini Surface Tension Kayak Misalkan Nyamuk Nyamuk Berdiri Di atas Air Dia Tetap Berdiri Nggak Tenggelam Karena ada Surface Tension Nah Disini Sama Disini Antara Air Di area Interface Antara Udara Dan Air Disini Dia punya Namanya Surface Tension Kita Masukin Constant Kira-kira 0,72 Udara Sama Air Ini Surface Tension Modeling Diaktifin Terus Apply 0,72 Terus Sudah Close Langkah Langkah Berikutnya Kita Masuk Ke Bandari Condition Di bagian Top Di bagian Atas Kita ingin Dia Kebuka Karena Dia Kebuka Maka Dia Atmosferic Dia Pressure Pressure Oled Dimana Dia Terbuka Atmosferic Sebesar 0 Pascal Kita Apply Oke Kalau Sudah Kemudian Right Wall Di bagian Dinding Dia Tetap Wall Dia Dinding Terus Moving Wall Biar Dinding Kemudian Column Column Berupa Dinding Bottom Berupa Dinding Sekarang Kita Masuk Dynamic Mesh Ini Dia Yang Seru Dan Cukup Lama Nantinya Nah Di Dynamic Mesh Ini Kita Aktifkan Dynamic Mesh Kenapa Kita Aktifkan Dynamic Mesh Karena Nanti Kita Pengen Wall Dinding Bagian Ini Dia Maju Ke Kanan Kiri Kanan Kiri Nanti Gerakannya Kurang Lebih Seperti Inilah Dia Maju Maju Terus Mundur Maju Mundur Jadi Nanti Setiap Seiring Berjalan Waktu Dia Maju Mundur Sampai Nanti Kita Kasih Air Disini Nanti Si Wavenya Bergerak Nah Makanya Disini Kita Harus Mesh Nanti Pasti Ada Dinamika Mesh 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 Karena Wall Karena Wall Nya Maju Maka Nanti Elemen Elemen Dituntut Harus Berubah Makanya Kita Mengaktifkan Dynamic Mesh Oke Nah Disini Smoothingnya Kita Hilangin Kita Udah Pernah Ngasih Video Tentang Smoothing Bisa Ditonton Tapi Disini Kita Untuk Melengkapi Disini Kita Nggak Pakai Smoothing Atau Remeshing Mungkin Disini Akan Lebih Tepat Dengan Metode Layering Layering Itu Apa Layering Itu Kalau Misalkan Mesh Mesh Maju Dia Nanti Akan Akan Mengenerate Layar 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 Kita Setting Nah Ini Settingannya Default Aja Layering Jadi Nanti Ketika Maju Nanti Kan Kepepet Mesh Itu Kepepet Itu Nanti Dia Akan Buat Layar Baru Layar Baru Nah Sekarang Layering Kita Sekarang Kita Menginput Zona Mana Yang Mau Kita Bikin Dia Bergerak Bergerak Tapi Sebelum Kita Menentukan Zona Mana Yang Bergerak Kita Tentukan Pola Gerakan Dari Si Moving Wall Definisinya Seperti Apa Definisinya Gerakannya Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Bikin Grafik Ini Sumbu X Ini Sumbu X Ini Sumbu X Kemudian Ini Waktu Jadi Nanti Mula Mula Posisinya Disini Terus Nanti Dia Maju Kedepan Ini Waktu Berdasarkan Waktu Terus Nanti Dia Turun Ke Belakang Mundur Ke Belakang Maju Lagi Mundur Lagi Maju Lagi Mundur Lagi Maju Lagi Mundur Lagi Dan Seterusnya Sampai Simulasi Kita Sampai 80 Detik T Sampai T Sama Dengan 80 Detik Dia Maju Mundur Oke Nah Disini Kita Harus Mendefinisikan Dulu Geraknya Secara Matematis Seperti Apa Nah Ini Kan Teman Tau Sendiri Ini Namanya Gelombang Sin Sin Jadi Ini Gampang Berarti Gerakannya Gerakan Sin Berarti X Sama Dengan Amplitudenya Eh sorry Maksimumnya Disini Ini kan nilai Maksimumnya Berapa Nah teman-teman Disini pengen Misalkan Bergeraknya Berapa Misalkan Cek dulu 0,5 Nah disini Misalkan Teman-teman Pengen Ini nilainya 0,5 Jarak Dari sini Kesini 0,5 Meter Tadi kan Kita satuannya Meter Dari awal Sampai akhir Satunya Meter 0,5 Nah Artinya Berarti Persamaan Geraknya Adalah 0,5 Sin Sin Omega Omega Dikali Waktu Omega Dikali Waktu Iya Nggak Sih Kayak Gini Ya Oke Oke Nah disini Teman-teman Bisa Nah omega Ini apa Omega Ini adalah Kecepatannya Waktu yang ditempuh Satu putaran Dalam Satuan detik Omega Itu Satu putaran Satu putaran Ini berarti Satu putaran Satu putaran Itu berarti Satu wave Satu wave Nah berarti Satu wave Itu kan berarti Ditempuh Dari sini kemari Satu gelombang Satu gelombang Dari sini ke sini Berarti Satu gelombang Nah berarti Kita pengen Dari sini ke sini Satu gelombang Itu pengennya Berapa detik Ya nggak Itu definisi Dari omega Nah kita pengen Seperempat Aja Gitu Jadi selama Satu detik Dia tuh Seperempat Gelombang Aja Seperempat Gelombang Itu segini Kita pengen Nanti kecepatannya Ini kan Seperempat Gelombang Kita pengen Selama Satu detik Itu dia Selama Satu detik Dia Seperempat Gelombang Aja Jadi dari sini Ke sini Itu Satu detik Nanti dari sini Ke sini Dua detik Dari sini Tiga detik Tiga detik Kita pengen Berarti Seperempat Gelombang Eh Seperempat Berarti Dua pi Berarti Kecepatannya Adalah Dua Kalau radian Berarti Dua pi radian Per second Berarti Karena kita Seperempatnya Berarti Dibagi empat Gitu Bagi empat Berarti Pi Dibagi dua Gitu Ya Tiga koma Empat belas Dibagi dua Berarti Omeganya Adalah Kalau kita pengen Seperempat Tingkaran Seperempat Wave Pi Dibagi dua Kalkulator Koma empat belas Dibagi dua Eh 1,57 Ya Nah 1,57 Kita pengen 1,57 Radian per second Jadi dia 1,57 Radian per second Artinya apa Seperempat Seperempat Putaran Setiap detiknya Seperempat Wave Setiap detiknya Oke Berarti Ini nilainya 1, Omega Kita pengen 1,57 Nah ini nanti Teman-teman Terserah Mau dirubah Tergantung Parameter Teman-teman Sendiri Saya pengennya cepat Mas Yaudah tinggal Naikin aja Kecepatannya Mau berapa Mas saya pengen Cepat banget Naikin aja Jadi Empat Pi Misalkan Ini kan Seperempat Ini kan Seperempat Putaran Pi Per dua Ini berarti Saya pengen Dua putaran Mas Putaran Per second Berarti 4p Masukinnya Disini Ya kan Karena dalam Satu second Dia 4p Oke Bukan putaran Wave nya Kalau disini Oke Nah Sekarang kita Setelah masuk Fungsi ini X nya X Ini kan Fungsi Posisi Nah Sekarang kita Ubah Yang tadinya Dari fungsi Posisi Ke fungsi Velocity Velocity Kecepatan V V X Kecepatan X Nah Cara Merubah Dari posisi Ke velocity Itu berarti Tinggal Diturunin aja Berarti Kalau diturunin 0,5 Dikali 1,57 Ini diturunin Terhadap Waktu Dikali Cos Sin kan Turunannya Cos Dikali 1,57 Dikali Waktu Oke Nah Jadi Persamaan geraknya Seperti ini Persamaan geraknya Velocity Oke Nah Sekarang Pertanyaannya adalah Kecepatan Y Harus berapa Ya 0 Karena Si Moving Wall ini Dia bergeraknya Kanan kiri doang Gak atas bawah Ya kan Y nya berarti 0 Nah berarti Nanti teman-teman Harus bikin dulu Suatu fungsi Namanya UDF User Defend Function Nanti Ketik aja sendiri Ya Pakai Notepad Boleh Pakai Notepad Notepad Plus Plus Juga boleh Pakai Word Juga bisa Ya Nah nanti teman-teman Klik ketik aja Disini Ya Masukin kodenya Seperti ini Ya Namanya Apa Ya samain aja Ya Kecepatannya nih Kayak tadi nih Ya Ini dari mana Masangkanya Ya ini Kecepatannya 0,5 x 1,57 Dikali Cos Dikali 1,57 Dikali Time Waktu Kecepatan Y-nya 0 Ya Tinggal Ikutin aja Kayak gini Terus Di Close Dikasih nama Ya Nah di Close Dikasih nama Nah ini Udah Disave sih Sebenernya Namanya Disave Tapi disave Dalam format .c Extensinya Ini Disini Saya Kasih Nama Fail Kalau City Wall Oke Udah Disave Nah sekarang Kita tinggal Load aja Buka Filenya itu Kita Compile Add File wall Yang tadi Yang barusan Dibuat Tadi Oke Build Yes Oke Terus Load Oke Udah Load Terus Masuk Create Edit Sekarang Kita Tentukan Setelah Kita Tentukan Persamaan Geraknya Kita Tentukan Lokasi Dimana Si Wall Itu Bahkan Bergerak Tadi kan Lokasinya Di Moving Wall Moving Wall Moving Wall Yang ini Kita Pilih Rigid Body Karena Dia Rigid Bergerak As Rigid Body Nanti Disini Otomatis Ada Moving Wall Libuat Ini Tadi Udah Masuk Artinya Tadi File Ini Udah Masuk Dalam File Wall Ini Udah Masuk Dalam Sini Nah Makanya Nanti Kalau Disini Teman Teman Yang disini Kasih Nama Kucing Nanti Disini Kucing Kucing Juga Gitu Ini Ngerekam Nggak 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 Oke Seperti Itu Ya Ini Moving Wall Rigid Kemudian Moving Wall Disini Pastikan Ini Udah Ada Terus Di Mashing Option Ini Kita Masukin Sale Height 0,2 Jadi Nanti Setiap 0,2 Dia Kayak Terjadi Layering Gitu 0,2 Itu Dapat Dari Mana Sih Ini Tadi Kan Kita Masukin Jarak Dari Sini 0,2 Elemen Ini 0,2 Tadi Di Tahap Mashing Masukin 0,2 Jadi Setiap 0,2 Layering 0,2 Layering Terus Sudah Ini Tinggal Klik Create Kalau Udah Close Kalau Udah Close Kita Masuk Ke Tahap Initialization Initialization Itu Suatu Tahap Kita Menentukan Kondisi Kita Saat T Sama Dengan 0 Jadi Saat T Sama Dengan 0 Nanti Kita Simulasi Seperti Ini Kita Simulasi Seperti Ini Kita Simulasi Selama 40 Detik Artinya Di sini Adalah 40 Di sini Adalah 0 0 Second Di sini 40 Second Nah Initiation Adalah Tahap Kita Menentukan Detek Sama Dengan 0 Waktu Sama Dengan 0 Second Di sini Kondisi Kita Mau Seperti Apa Berarti Detek Sama Dengan 0 Kita Pengen Di Daerah Sini Alphanya Adalah Alphanya Harusnya 1 Alphanya 1 Kita Pengen Daerah Sini Sudah Ada Air Dulu Di T Sama 0 Alphanya Disini 1 Kemudian Nanti Di atas Alphanya Itu 2 0 Ya Nanti Setelah T Sama Dengan 2 T Sama Dengan 3 Sampai T Sama Dengan Detik 40 Nanti Biarkan Si Ini Bergerak Gitu Nilai Alphanya Nanti Yang Bagian Sini Berubah Ada Yang Nyundul Ke Atas Angka Satunya Ada Yang Angka 0 Nyundul Ke Bawah Angka Satunya Naik Ke Atas Lagi Karena Ada Oscilasi Nanti Disini Jadi Satu Padahal Sebelumnya Disini 0 Kita Pengen Di Kondisi Awal Ini Terisi Air Dulu Makanya Disini Kita Harus Memasukkan Airnya Memasukkan Airnya Nah Caranya Gimana Kita Pakai Hybrid Initiation Aja Disini Terus Patch Terus Kita Pakai Water Water Disini Volume Fraction Jangan Jangan Dulu Ya Jangan Dulu Sorry Kita Kesini Dulu Sorry Sorry Ada Yang Lupa Ada Yang Lupa Kita Kesini Dulu Ya Ini Refine Pre-defined Criteria Eh Sorry Cell Register New Region Kita Namain Zona Zona Water Zona Water Jadi Zona Water Itu Apa sih Definisinya Zona Water Itu Adalah Daerah Yang Diisi Air Kita Harus Tahu Koordinat Dulu Ini Kan Tadi Titik 0 0,0 Kalau Kita Gambar Ini 0,0 Kalau Disini Pertanyaannya Titik Berapa Berarti Ini Adalah Titik X Tadi Berdasarkan Gambar Gambarnya Di mana Kita Cek Ini Cek Performance Check Nah Disini Kita Bisa Tahu Koordinat X Maksimum Berapa Nah Ini 34 34 Meter Nah Berarti Disini Koordinat Nya Adalah 34 Meter 34 0 0 34 34 0 43 Pokoknya 34 Y 0 Kalau Disini Ini Kan Berarti Apa Koordinat Ini Koordinat Ini Berarti X 0 Y Berapa Y 5 Meter Kita Pengen Tingginya 5 Meter Air Tingginya 5 Meternya Disini Berarti X Berapa X Disini Berarti 34 Y 5 Nah Ini Kita Isi Koordinat Berarti X Dari Sini Berarti Rentang Dari Sini Berarti 0 Sampai 34 Ini Copy Aja Soalnya Ada Komanya Copy Aja Y Berarti Dari Sini Ke Atas Sini 0 Sampai Atas 5 Kemudian Klik Save Display Nah Itu Nanti Dia Dia Akan Menandai Daerah Sini Yang Menjadi Zona Water Ingat Ini Cuman Zonanya Doang Belum Belum Dikasih Nilai Alpha Sama Dengan 1 Oke Nah Sekarang Kita Masuk Ke Patch Ya Kita Water Volume Fraction Zona Water Kita Masukin Angka 1 Jadi Kita Memerintahkan Supaya Zona Water Yang Ini Angkanya Adalah 1 Eh Tapi Sebelum Ini Kita Hilangin Dulu Kita Memerintahkan Dulu Supaya FFF Surface FFF Surface Itu Artinya Itu Semua Zona Simulasi FFF Surface Itu Kita Perintahkan Supaya 0 Kita Patch Dulu Jadi Dia Biarin Dulu Semuanya 0 Nah Setelah Itu Baru Kita Bikin Si Ini Zona Water Jadi 1 Di bawah Ini Jadi 1 Jadi 0 Dulu Semuanya Terus Ininya Di patch Jadi 1 Water Jadi 1 Jadi Isinya Air Semua Nanti Disini Oke Sudah Ntar ada Tulisan Blah Blah Oke Kalau sudah Langsung ke Graphic Concert Masuk ke Face Water Kita Cek Nah Disini Kita bisa Lihat ya Volume Fraction Water 1 1 itu Artinya Full 100% Water 0 itu Apa? 0 itu 100% Udara 0 Ijo Tengah Itu artinya Setengah Setengah Karena Dia Pertemuan Sudah Sekarang Kita Masuk ke Tahap Berikutnya Banyak Tahap Berikutnya Kita Pengen Save Simulasi Ya Jadi Kita Bikin Contour Dulu Tadi kan Disini kan Kita Bikin Contour Volume Water Sekarang Kita Bikin Kita Copy Lagi Kita Bikin Baru Lagi Velocity Velocity Dari Udara Ini Harusnya Bukan Velocity Jadi Velocity Magnitude Air Kita Pakai Velocity Magnitude Air Supaya Nanti Nilainya Nggak Rusak Dari 0 Sampai 12 Kita Save Display Seperti Ini Oke Ini Global Range Nya Dilangin 0 Sampai 12 Oke Save Display Kalau Sudah Kita Ke Solution Animation Time Step Kita 5 Jadi Nanti Kita Simulasi Nanti Jelasin Nanti Maksudnya 5 Intinya 5 Dulu 5 Terus Contour 1 Contour 1 Itu Alphanya Nilai Alphanya Kita Pilih Preview Jadi Seperti Ini Jadi Nanti Kita Bisa Bikin Videonya Bisa Membuat Video Ini Disesuaikan Dulu Aja Senyaman Mungkin Looks N Kampilannya Oke Seperti Ini Use Active Klik Use Active Sudah Terus Oke Kemudian Ini Copy Lagi Tapi Buat Contour 2 Kita Preview Contour 2 Seperti Apa Kayak Gini Klik Use Active Oke Nah Terus Kita Pengen Naruh Sensor Di Tengah Sini Supaya Kita Bisa Tracking Kecepatannya Berapa Caranya Ke Surface New Point Nah Disini Tinggal Geser Masal Masal Tapi Kira Kira Di Tengah Sini Sip Kira Kira Tengah Sini Oke Eh Create Oke Nanti Disini Ada Titik Point Nah Point Nah Sekarang Kita Pengen Ambil Datanya Report Definition Klik Kanan New Surface Report Vertex Average Kita Ambil Velocity Kecepatannya Terus Velocity Kita Pengen Y Velocity Y Tapi Air Udara Kecepatan Udara Yang Keatas Disini Lokasinya Di Point 7 Yang Barusan Dibuat Disini Kita Klik Report Fire Report Plot Supaya Nanti Muncul Plot Disini Grafiknya Terus Frekuensinya Satu Sih Gak Apa Rate Output Oke 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 Kemudian Kita Langsung Ke Run Calculation Kita Ke Sini Kita Menentukan Parameter Waktunya Parameter Waktu Nah Karena Kita Simulasi CFD Simulasi CFD Itu kan Identik Dengan Diskritisasi Jadi Ruang Itu Diskritisasi Dalam Bentuk Mesh Sedangkan Waktu Itu Diskritisasi Dalam Bentuk Time Increment Jadi Kita Nanti Sampai Menuju Ke 40 Kita Nanti Ada Time Increment Ya Pisah Pisah Kayak Ini Sama Kalau Kita Nonton Film Cartoon Tom And Jerry Misalkan Itu kan Dulu Dibuat Dari Frame Masing Frame Terus Nanti Tom Bergerak Jerry Bergerak Setiap Frame Digerakin Slide Frame Digerakin Sama Ini Jadi Semakin Kecil Time Increment Simulasi Semakin Convergent Semakin Bagus Kualitinya Seperti itu Secara Umum Cuma Nanti Otomatis Semakin Berat Juga Running Semakin Lama Seperti itu Nah Disini Kita Pilih Time Increment 0,05 Jadi Jarak Antara Waktunya Delta T Time Increment Itu Sama 0,05 Mas Kenapa 0,1 Boleh Aja 0,1 Tapi Nanti Hasilnya Kurang Akurat Kurang Smooth Mas Kenapa Nggak 2 Aja Gitu Ya Boleh Aja Nanti Tapi Kurang Smooth Terus Juga Hasilnya Belum Tentu Convergent Juga Jadi Semakin Tinggi Delta T Semakin Sulit Hasilnya Akurat Dan Semakin Sulit Convergent Tapi Semakin Kecil Semakin Mudah Convergent Dan Hasilnya Semakin Smooth Oke Disini Delta T 0,05 Nah Pertanyaannya Adalah Berarti Kita butuh Berapa Increment Butuh Berapa Segment Supaya Waktu kita 40 second Berarti Jawabannya Adalah Tinggal 40 Dibagi 0,05 Ini N Increment Berarti Adalah 40 Eh Ya Bener Gak Sih Nah 20 second Berarti 0,05 Oke 800 So Kita butuh 800 Segment Ya Nah 800 Segment Kita masukin Kesini Oke Nah Tadi kan Kita di Animation Sini Kita input Record After Every 5 Artinya Kalau Record Every After 5 Jadi Nanti Gambarnya Itu Di Refresh Segmentnya Itu Nanti Setiap 5 1 2 3 4 5 Refresh Gambarnya Animasinya Tidak Di Refresh 1 2 3 4 5 Refresh Jadi Dia Enggak Ngambil Di Setiap Segmen Kalau Kita Ngambil Di Setiap Segmen Nanti File Gede Banget Harddisk Abis Nanti Ya Gitu Makanya Kita Tadi Pilih 5 Oke Kalau Sudah 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 Semua Ya Semua Kita Export Dulu Gak usah Gak usah Export Langsung aja Calculate aja Eh Time stepnya Tadi 0,05 Belum Ya 0,05 Ya Ini Calculate Oke Ternyata Udah Selesai Ya 40 Detik Ya Disini 0,05 0,05 Dikali 800 Ya Ya Bener 40 Detik Nah Sekarang Kita Bisa Baca Hasilnya Jadi Kondisi Ini Kondisi 40 Detik Ya Ini Lagi Fluid Aliran Udaranya Lagi Puter Di bawah Disini Karena Dia Ketabrak Sama Sini Oke Nah Sekitaran Kita Mau play Dulu aja Untuk Memahami Hasilnya Ya Animasi Satu Kita Play Nah Ini Ya Animasi Satu Itu Dia Menunjukkan Alpha Daerah Mana Aja Yang Air Daerah Mana Aja Yang Udara Warna Biro Air Udara Nah Kita Bisa Lihat Pergerakannya Seperti Apa Naik Turunnya Ini Seperti Apa Kemudian Kita Playback Lagi Animasi Kedua Ini Tadi Apa Velocity Ya Jadi Playback Ini Dia Memainkan Yang Ada Yang Kita Buat Ini Tadi Nah Ini Hasilnya Oke Nah Ini Kenapa Ada Kecepatan Ya Karena Ketika Ini Bergerak Jadi Udara Kesini Juga Dorong Jadi Ada Kecepatannya Ke arah Sono Ya Makanya Yang warna Merah Bukan Yang Bewarna Yang Ada Kecepatannya Bukan Ini Doang Tapi Ini Juga Nah Disini Kita Bisa Lihat Disini Kecepatannya Hampir 12 12 Naik Turun Pertama Turun Naik Turun Naik Turun Kalau Naik Lepas Kalau Turun Dia Ketahan Disini Nah Ketahan Karena Apa Karena Ini Karena Pergerakan Ini Jadi Ketahan Karena Disini Ada Ada Air Ada Water Oke Nah Ini sebenarnya Animasi Ini Enggak Penting Cuman Buat Ini Menarik Enggak Yang Paling Penting Adalah Ini Plot Data Kita Pengen Tahu Berapa Energi Yang Di Extract Nanti Kita Bisa Lihat Di AS 2 Ini Disini Ada File Yang Namanya Kecepatannya Airfile Dot Out Nah Disini Kalau kita Baca Di Notepad Disini Ada Data 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 Kecepatannya Ke detik Ke 40 Kecepatannya Berapa 1,85 Ke detik Sekian Kecepatannya Berapa Bisa Dilihat Disini Oke Oke Eh sorry Yang ini Berarti Eh bukan Yang ini Pokoknya yang Inilah Tinggal dipilih Tadi kan Kita ada Sedikit Ubah Ubah Jadi nanti Tinggal cari Teman Teman Oh yang Ini Berarti Sampai 80 Nah intinya Nanti Teman Teman Bisa Ngambil Data Ini Ya Ambil Data Ini Ya kan Ya Kemudian Teman Teman Tinggal Plot Aja Gitu Datanya Di Excel Ya Di Excel Gampang Tinggal Masukin Ke Excel Nah Terus Nanti Teman Teman Kan akan Dapat plot Seperti ini Teman Teman Bisa Mengetahui Berapa watt Yang dihasilkan Dari ini Kan Watt itu Potensi Dari angin Dari Fluida Yang bergerak Itu Kita bisa Pakai Setengah Rho A V Pangkat 3 Nah ini Tinggal Masukin aja Kecepatannya Nah itu Nanti kan Wattnya Kita bisa Dapat P Powernya Seberapa Dari Kecepatannya Seperti itu Metodenya Beda-beda Ada juga Yang dia pakai Tekanan Tekanan Dynamic Jadi nanti Tinggal Cari aja Tekanan Di titik Ini Tekanan Dynamic Tapi disini Kita pakai Velocity Untuk Mengetahui Potensinya Karena semakin Kencang Velocity Semakin besar Power Yang Dihasilkan Oke Jadi Seperti itu Jadi Lagi-lagi Yang paling penting Itu ininya Kecepatannya Jadi nanti Powernya itu Maksimum Disini Karena dia Berputarnya Maksimum Si Turbin ini Dia berputar Maksimum Disini Ketika dia Si Frida Itu Berhembus Kecepatannya 11 Sekitar 11 Nanti Dihitung Pakai rumus Ini Berapa Saat Disini Jadi nanti Wattnya itu Berbeda-beda Generate Itu Beda-beda Tergantung Waktu Berarti Daya yang Dihasilkan Ini kan Watt Watt itu Joule Per Waktu Joule Per Time Berarti Nanti Kita Tinggal Plot P P P Kemudian Time Kemudian Watt Berarti Adalah Integral Berarti Daya Yang Dihasilkan Dalam Joule Energi Energi Yang Dihasilkan Tinggal Tinggal Di Integralin Aja Power Terhadap Waktu DT Seperti Itu Atau Luas Area Luas Area Tapi Tentu Ini Harus Positif Karena Nggak ada Daya Negatif Jadi Nanti Kayak Gini Kurang Lebih Itu Tinggal Hitung Sendiri Cari Rumus Di Fisika Seperti Itu Oke Mungkin Sampai Sini Saja Dan Terima kasih Dan Jangan Lupa Di Save Di Save Case Biar Nanti Kalau Mau Running Lagi Gampang Setting Nggak Perlu Di Ubah Lagi Oke Yeah Nog